Ya kita lanjutkan untuk UTS hari ini Jadi bisa didownload di e-learning Dan jangan lupa isi atur hadir di e-learning Ada pertanyaan masalah soalnya? Jelas nggak? Pak izin bertanya Iya Pak silahkan Itu fotonya dimasukin ke Word ya Pak Soalnya apa di soalnya itu? Di soalnya kan dijadikan Word Terus itu ada yang dijadikan file zip itu Pak Jadi mau dimasukin Word apa gimana Pak? Kerjakan soal perorangan Kumpulkan tepat waktu jangan telat Oke Lihat di soalnya Bentar ya saya buka soalnya dulu ya Oke bentar Oke Oke Kumpulkan file dalam bentuk Word Di tempat yang telah sediakan Oke Kemudian Oh gini ya 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 Oke 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 Oh gini Ini soal rupa ini putu-putu Selfie oke Ada dua foto Oke 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 Anda bingung dengan yang nomor tiga itu ya Oke Jadi gini aja Kalau Anda bisa Cut paste Cut paste Gambarnya di Word Jadi satu nama file aja Dia kan Tapi di bawah gambar itu kasih nama Misalnya ini Antina Yagi Di bawahnya kan Si Parel lagi selfie Berarti Antina Yagi satu Di bawahnya Antina Yagi selfie Iya kan Itu kan Jadi di bawah gambar itu kasih nama Jadi cut paste Cut paste Masukkan di Word Kalau Anda pengen Per file juga bisa Tapi per file itu kasih nama File satu File satu itu namanya apa File dua namanya apa Sampai file 14 namanya Apa Nanti digabungkan dalam satu folder Di zip Tapi kalau Word kan Nggak perlu di zip Saya nggak tahu Masuk nggak Di Word itu Kalau dia Wordnya nggak masuk Wordnya yang di zip File Wordnya yang kalian Kecilkan Di zip Ya Tapi kalau dia Per gambar Itu dijadikan satu folder Di zip juga Tapi kalau Word tadi masuk Terkirim Nggak terlalu besar Ya nggak perlu di zip Wordnya Jadi bisa dua versi Bisa Word Di dalam Word itu ada gambar-gambar Atau per file gambar Dimasukkan dalam satu folder Ya itu Pak Rel Ngerti ya Ngerti Pak Makasih Pak Jadi bisa dua pilihan Kalau Word Masukkan gambar-gambar Kasih nama Di tiap Bawah gambarnya Kalau per file Tiap file-nya dikasih nama Nanti masukkan dalam satu folder Oke Silahkan yang lain Pertanyaan yang lain Silahkan Pak Izin nanya Pak Ya boleh Boleh Itu Kalau yang untuk Piktosel antena ini Mirip nggak sama Kayak yang Indihome Atau segala macam Tidak Pak Apa Yang untuk Piktosel antena itu Pak Mirip nggak sama yang Kayak Indihome Atau yang kayak gitu Bukan ya Beda dong Piktosel Kamu nengok Di materi yang keberapa Nama apa keberapa Ketiga Tentang itu ya Cek dulu di materi itu Nengok jangkauannya Lihat di materi keberapa Tentang Piktosel itu Saya minta di materi keberapa Materi ketiga ya Ya nggak Di materi ketiga Alaman 20 Eh materi keberapa Terlupa Materi ke Keberapa tuh Saya minta Ketiga alaman 26 Nah coba Ketiga alaman 26 Coba lihat Ada yang Sudah lihat gambarnya belum Nah ini Nah Piktosel yang mana Yang mana Piktosel Aurel Yang mana Piktosel Yang gedung itu Pak Ya Baca itu Di atas kata-kata Piktosel Apa dia Indoor Indoor Berarti antena itu dalam Gedung Dan antena itu Ya Bukan YP Tapi antena Telekomsel Antena XL Antena Indosat Nah Di mana letaknya Itu biasanya di dalam Mall Nah Main ke mall Di dalam mall tuh Kadang ada tempe di atas Langit-langit gitu ya Ada Ada logo Telkomsel disitu Indoor tuh dalam gedung Dalam mall tuh ada logo Telkomsel Lagi dia ada logo XL Ada logo apa Main-main ke mall Dengok Di mall itu Banyak jenis antena Mirip-mirip Jangan antena YP Tapi beda Bentuknya peta Tergantung di langit-langit Nah Kalau lihat Yang Ada stiker Telkomsel Ada stiker XL Atau ada stiker Indosat Kalau dia cuma peta Tergantung di langit-langit Dengokatnya stiker apa Itu antena YP Beda Ya Nah Dia tuh antenanya Tidak ada jar Jarun tegak Dengokat Dia tuh peta Tertempel di atas dinding Nah tapi dia Ada stikernya disitu Ada stiker XL Stiker Telkomsel Atau stiker Indosat Nah Itu mainnya ke mall Paham ya Nah kalau mikrosel itu Dia di luar gedung Tapi jaraknya Tidak ada jauh Nah kalau makrosel Dia di luar gedung Tapi jaraknya Lebih Lebih jauh Dua-dua ini Ada di atas gedung Ada di atas menara Kadang diletakkan orang Di atas menara Kadang juga diletakkan orang Di atas gedung Di atas gedung yang tinggi Atau di atas menara Nah tapi Beda bentuk nanti Ada yang jaraknya jauh Bentuknya beda Ada jaraknya yang dekat Bentuknya beda Anda bisa cek lah Mana yang mikrosel Mana makrosel Ya Oke Pak Makasih Pak Atau di atas BTS Di atas Pemanjar BTS Nah itu nanti ada Ada makrosel Ada mikrosel Anda cek aja nanti Ya Oke Yang lain Silahkan yang lain Gintanya Pak Boleh Untuk foto selfie-nya itu Boleh pakai masker Atau harus lepas masker Pak Kalau foto selfie Buka masker Biar kecilan Kamu Kan sebentar Kalau foto selfie Tak ada Bejam-jam Mungkin di marowong Baru foto Sampai semenit Bebutuh Detik Buka masker Kalau disuruh Pakai lagi di gedung Baru pakai lagi Iya kan Biar aku tahu Biar aku kecilan sama kamu Kalau kamu pakai masker Aku tidak kecilan Siapa Dan berfoto Paling sebentar Detik itu kan Berfoto Ceklek Iya kan Badi berfoto sampai 10 menit Aneh kamu Kan Pegawai depannya itu Foto ceklek Buka dulu masker Habis berfoto Pasang lagi Kalau memang daerah itu Wajib pakai masker Sebentar aja Itu Oke Silahkan yang lain Silahkan yang lain Izin pak Iya boleh Selain Yang pikoser itu Selain di daerah Mal Diman lagi pak Biasanya dalam gedung Cari aja yang dalam gedung Oh Perkantoran Bisa jadi juga Di Di hotel Ada Di kantor Juga ada Biasanya gedung-gedung Yang dipakai oleh umum Itu Saya pernah Di Lampung itu Dalam hotel Mungkin karena hotelnya Rami pengunjung Tapi kalau di Palembang ini Yang paling mudah itu Saya lihat di gedung Karena dia ada tempelan Stiker XL Telekomsel Atau Indosat Ada tempelannya Kalau tempelannya Misalnya yang lain Berarti bukan Kan Nah tri Satu lagi Cuma ada empat kan Di Indonesia Pelaksana Seluler Telkomsel Tri XL Sama Indosat IM3 Sekarang namanya Cuma ada empat Smart Prens Satu lagi Limo Ada limo Cuma smart Prens Ini dia letaknya dalam gedung Bisa gedung perkantoran Bisa gedung Hotel Bisa gedung Mall Yang jelas gedung-gedung Yang dipakai untuk umum Bukan rumah pribadi Mungkin Rumah pribadi Itu biasanya gedung-gedung Yang dipakai untuk umum Kamu tinggal di mana? Di Indor Layo Banyak Di Indor Layo Ya Kalau dari Indor Layo Main deh ke Palembang Sebentar Di Palembang itu banyak Indor Layo Palembang Cuman 30 menit nyampi Main ke Palembang Sebentar Bisa Palembang sekarang juga Tidak dilarang masuk Palembang sekarang kan terbuka Untuk masyarakat umum Boleh masuk Palembang Kalau zaman dulu Palembang ditutup Uang umum Tidak boleh masuk Kalau sekarang Palembang boleh masuk Anda bisa Jalan-jalan main ke Palembang Naik travel Kalau nggak punya motor Naik travel Hanya modal 25 ribu Pulang-balik 50 ribu Banyak jalan-jalan ke mall Ya Nah itu Nying-nying kota Palembang Ya Atau nak belanja lebaran Banyak kok Mall di Palembang ya Main aja Dari Indor Layo Palembang Dekat kok Kalau di Prabu Muli Ada mall ya Prabu Muli ya Siapa tinggal Prabu Muli? Ada shopping center ke Prabu Muli ya? Yang di Ada Aduh Mau arah ini Mak doeh Pazza tinggal di mana Pazza putri Di Prabu Aduh kan mall situ Aduh 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 Mall Tinggal di daerah yang sangat Pedalaman Sekali Nggak mungkin Kayaknya Mas Palembang Bayarannya bagi mahal Berapa bayaran kamu? SPP-nya? 8 juta 8 juta Kita beli motor Sekali bayar SPP Aku yakin Orang-orangnya tinggal di kota Mungkin di daerah yang sangat Pak saya di Papua Pak Di pedalaman Bia Mungkin Mbak ada KT Mall Tapi kamu-kamu nih Aku yakin Yang tinggal-tinggal di kota Semua Sedara Dusun-dusun kamu Masih pacak ke kota Mas aku tuh Walaupun saya tinggal di dusun Tapi masih bisa Dijalani Makin transportasi umum Ke kota Misalnya Pak aku di daerah Pak Galalam Biaran Pak Galalam lah Di Lahat Misalnya kan Nah ya tapi kan Lahatnya tuh Walaupun daerah Merapi Masih pacak naik angkutan Ke kota Lahatnya Nah di Lahat tuh Ada mallnya Bukan yang Oh untuk Mencapai daerah saya tuh Sangat Pedalaman sekali Mungkin Paling hitungannya jam Ke kota itu Masih bisa dihitung Dalam jam Bukan hitungan hari Pak sehari semalam Aku baru sampai kota Malam ke daerah Pedalaman kau Nah itu kan Aku yakin Rumah kamu tuh Kalau mau ke kota besar Baik ibu kota Kabupaten Maupun ibu kota provinsi Itu pasti dalam hitungan jam Masih bisa dicapai Di Morini Aku tau ada mall Di Lahat ada mall Di Pramuli ada mall Di Kayagung ada mall Yang di Indra aja Paca Makin ke Palembang Kalau Indra katanya mall Yang di daerah Pak Kalimantan Segala macem Aku gak mungkin Di Kalimantan dekat Mall Nah itu kan Nah itu Ya Oke silahkan Pertanyaan yang lain Silahkan Pak mau nanya Itu berarti Fotonya cuma satu kan Dua Satu tadi Dua kali dua foto Maksudnya yang Tiko sel tadi loh Pak Tadi kan kata Bapak Satu jenis antena Dua kali ibu foto dong Iya kan Pertama memotret Close up Dari foto Gambarnya Dedeketkan gambarnya Bisa di zoom Dedeketkan gambarnya Ceklek Foto kedua adalah Kamu Selfie Ada latar belakangnya Mungkin gambarnya Lebih kecil Jadinya kan Si apa tadi Si antenanya jadi lebih kecil Karena kamu selfie Di depannya Nah dua kali dong Satu gambar Satu lokasi itu Dua kali berfoto Foto yang gambarnya dewean Sama foto yang ada Kamunya disitu Ya Paham ya Ya Paham Pak Terima kasih Karena pada saat kamu Close up kan bisa besar Sekali gambarnya Ketika kamu selfie kan Gambar Antenanya menjadi kecil kan Oke Jadi empat belas foto Tadi itu saya Lihat Ya Empat belas foto Yang harus dikirimkan Oke Apalagi pertanyaan yang lain Waktu pengumpulan tau Kapan berakhirnya Minggu depan ya Pak Nah Baco Tanggal berapa Jam berapa Agung Rizky Tanggal berapa Jam berapa Tanggal 7 Oktober Tanggal 7 Oktober Pak Hebat Parah ini kayak Anu ya Kayak pesulap Tadi hilang bisa muncul lagi Parah teri Rahma Putri ini Tadi hilang orangnya Sekarang muncul lagi Kling Kayak sulap itu ya Pake ilmu apa itu Tanggal berapa Tanggal 7 Oktober Pak 7 Oktober Oke Zaki Arya Tanggal berapa Zaki Arya 7 Oktober Pak Jam berapa Terakhir Ngumpulnya Kalau gak salah Jam 3 Kalau gak salah Baca dulu 7 Oktober Ini apa Mata kuliah Pengantar telekomunikasi Kalau gak salah Jam 3 Yang bener Kalau gak salah Cek dulu Nah 7 Oktober Jam 3 Jam 3 apa Zaki Suri atau malam Jam Ya suri atau malam Suri Itu hari apa Hari Hari Apa 7 Oktober Hari Kamis Pak Hari Kamis depan Mungkin seminggu Udah dapet Foto-foto Antena tadi Cari Ricardun Lagi di luar negeri Banyak sekali Antena Kalau di luar negeri Dia kan lagi main Di Paris Saya lihat Kalau anda lagi di Paris Banyak itu di Paris Pasti dapet lah Yang lagi di luar negeri Pasti dapet Siapa lagi nih Di luar negeri Oke yang lain Ada lagi gak pertanyaan yang lain Cukup Paham ya Jangan nanti salah lagi Wahyudi 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 paham Wahyudi Paham Paham Aldi paham Aldi Paham Istri Aldi ini siapa ya Aldi Bragi Istri siapa istrinya Terkenal juga Penyanyi juga kan istrinya Penyanyi juga ya Istrinya Siapa itu Istri Aldi Bragi itu siapa namanya Iken Rujana Hah Siapa Lupa Bintang film gak salah ya Artis juga istrinya Aldi ini Yang lain silahkan yang lain Silahkan yang lain Kalau ada pertanyaan lagi Cukup ya paham ya Oke saya cek dulu ya Siapa yang belum ngisi absen ya Hari ini tanggal 27 ya ini ya Nah Habib Al-Asari mana Habib Al-Asari Mana orangnya Habib Al-Asari Kami Pak Hah Kami Pak Kenapa gak ngisi absen ini Habib nih Belum ngisi absen Habib Ini Pak ngisi Pak Lupa tadi Pak Terus Ananta Riwilhami mana Ananta Riwilhami ada Ada Pak Nah belum ngisi absen kau Baru sudah ngisi Pak Hah Baru sudah ngisi Baru senden Gue refresh lagi Siapa lagi yang belum Nah Ripki Ripki mana Ripki 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 mana Ripki Ngambil gak mata kuliah nih buddhanya Ripki Halo Muhammad Ripki NIM-nya 58 158 ya 6158 Mana Muhammad Ripki 6158 Ngambil gak orangnya Angkatan kamu bukan ini Muhammad Ripki Tidak mati di Zoom Tidak Angkatan kamu bukan Iya Angkatan kami Nah buddhanya Caya mana buddhanya Kok gak Gak ngisi absen Apa gak pernah kuliah Kuliah lah Lancar Nah mana buddhanya Nanti kalau kamu kurang absen Anda gak bisa ikut ujian Ice Master Karena maksimal Minimal 80% Kehadiran absen Kalau absennya kurang Gak cahil Melok Ya Anda sendiri yang rugi Yang absennya kurang Gak bisa ikut ujian Ice Master Bikri apa Ripki Ripki Mana orangnya Ripki Oke Ada pertanyaan lagi gak Cukup Paham semua ya Paham ya Abdul Aziz paham gak Apa Wahyudin cak tegang Dari tadi Kok dimana Wahyudin Tegang Gak bergerak-gerak Badannya Ini apa lagi di setrap Lagi di hukum Cak tegang Kalau yang lain Sambil dengar lagu Sambil santai Sambil dengar lagu Yang ini tegang sekali Pada tidak bergerak Aku bingung Apa ada ulo Bawah itu Apa ada Guayo di bawah kaki Gibran Dimana Gibran Paham gak Gibran Paham mbak Gimana Kabar di Solo Gibran Ini bukan Gibran Raga Bumi bukan ya Bukan mbak Oh Aku pikir Gibran Raga Bumi Berarti ada anak Presiden yang Kuliah dengan gitu Oke paham semua ya Oke Kalau sudah paham semua Silahkan satu minggu Waktunya Dikerjakan Jangan lewat waktu Karena sudah saya kunci Jika waktunya terlambat Dia tidak bisa menerima Pahal lagi Kalau tidak ada pertanyaan Saya cukup Sampai disini Sampai jumpa Minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih